Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Rio Rio Hasport Nah kan apa yang kami bilang Di Indonesia itu yang ingin memajukan sepak bola satu orang Tapi yang ingin menghancurkan seribu orang Sebab di Indonesia itu sepak bolanya 25% Politiknya 75% Dan mafianya bejubel cuy Seperti contoh FAR Erik Thohir dan sebagian esko PSSI Ingat sebagian lo ya Yang artinya ada sebagian esko lain yang gak sejalan dengan Eto Nah sebagian esko yang sejalan dengan Erik Thohir Tetap kekeh FAR ini harus dipasang di bulan Februari Atau di pekan ke-24 Sebab Eto dan kolega ini udah capek Dihujat mulu sama netizen soal wasit Dan ingin berikan bukti Bahwa FAR ini tuh tetap benar-benar akan terrealisasi Tapi eh tapi PT LIB berbicara lain cuy Menurut Direktur Operasional LIB Asef Saputra Kemungkinan FAR di bulan Februari ini Akan batal terrealisasi Sudah kuduga Yuk kita dengar alasan LIB Yang kami kutip dari bolasport.com Secara teknologi Masih kami proses Yang mobile dan alat-alatnya Ujar Asef Yuk kita cek fakta Di bulan November lalu PSSI sudah mendatangkan 15 FAR Dan sudah diangkut ke PSSI Nah loh Ini mana yang benar Apakah PSSI yang benar Atau LIB ini yang benar Selain itu SDM yang nantinya Bekerja di FAR Juga terus kami kerjakan Kemarin baru selesai Pembelajaran FAR Stage 2 Di Jakarta Ujar Asef Yuk kita cek fakta Erik, Tohir, dan Viva Sudah bekerja sama Dalam penyediaan petugas FAR Jadi untuk sementara Petugas FAR ini Diambil dari Viva Dan Hawkeye Management Sebagai operator FAR Jadi wasit-wasit kita ini Saat ini tuh Cuma mendampingi dulu saja Bahkan ada kabar Untuk sementara ini Wasit yang akan memimpin Pertandingan yang pakai FAR Itu adalah wasit asing Lah kok ini beda ya Pernyataan LIB dengan PSSI Bukan ditunda Tapi memang timeline kami itu Ingin memakai FAR Pada Februari 2004 Kami terus berkomunikasi dengan Viva Bagaimana kesiapan teknologi Dan kesiapannya Kami masih berupaya memenuhi itu Lalu kalau ada pertanyaan Apakah bisa di Januari Atau awal Februari Ya jawabannya belum Ujar Asef Prosesnya kan sekarang Alat udah datang semua Wasit sudah oke semua Dan tinggal menunggu Approval dari Viva Ujarnya lagi Lah tadi bilang SDM wasit Masih belum oke Tapi sekarang bilang Wasit sudah oke semua Ini gimana sih Pernyataannya Mencela-mencela kayak gini sih Terus dia bilang Tinggal menunggu Approval Atau izin dari Viva Lah ini gimana sih Bukannya saat Gianni Infantino Datang ke Jakarta Dan meresmikan kantor Viva Di Jakarta Gianni ini kan udah bilang Kalau Indonesia ini Wajib pakai FAR Dan Viva Udah mengizinkan Kalau gak salah Begini deh pernyatanya Gianni Infantino Waktu itu Sepertinya Liga Indonesia ini Harus pakai FAR Dan kami dari Viva Memberikan izin itu Nah loh Silahkan nilai sendiri Siapa yang benar Siapa yang salah disini Faktanya memang ya Sejak dibentuk di tahun 2017 silam LIB ini seolah gak sejalan dengan PSSI PSSI kucurkan dana Tapi malah dikorupsi oleh bosnya LIB Seperti Berlinton Sihaan di tahun 2017 Dixoplanit di tahun 2019 Cucu Sumantri di tahun 2020 Dan juga Ahmad Hadian Lukita Yang terkena kasus tragedi Kanjuruhan di tahun 2022 Dan kita lihat riwayat kinerja LIB Sejak tahun 2017 hingga saat ini Apakah Liga kita ini udah tertata rapi? Juara gak dapat hadiah Mengubah-ngubah sistem kompetisi Seenak jidatnya Apa LIB ini masih layak Jadi operator Liga Ataukah sudah saatnya Operator Liga ini diserahkan Kepada operator swasta? Silahkan komentarnya Kita lanjut ke timnas Indonesia Sydney Van Hoijong Siapa dia? Dia adalah pesepak bola asal Belanda Keturunan Indonesia Yang saat ini main di Serie A Italia Bersama klub Bologna Dia adalah anak dari Pierre Van Hoijong Salah satu legenda sepak bola Belanda Striker berusia 23 tahun ini Lagi rame diperbincangkan Sebab kabarnya Sydney ini Akan jadi salah satu calon Pemain naturalisasi Indonesia Sesuai permintaan Sintayong Yang memang membutuhkan striker Untuk di lini depan Timnas Indonesia Khususnya diajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Sydney sendiri memiliki darah keturunan Indonesia Dari sang kakek atau nenek Yang asal Maluku Nah kabarnya Sydney ini Baru satu diantara sederet striker lain Yang akan dinaturalisasi oleh Indonesia Seperti Ragnar Urat Mangun Jaden Oswald Delano Ladan Tristan Goizier Dan Martin Roser Wah wah Kalau begini sih Ini artinya STY ini Bakalan semakin panas Kuping nih Dan ini Akan semakin membuat Tim lokal Prats kebakaran Jenggot nih Buat kami Kalau posisinya itu Striker atau penyerang Kami setuju Sebab sangat sulit Mencari striker lokal saat ini Cuma ada Sananta Dimas Terajat Hoki Caraka Arkan Kaka M. Ralfli Dan Septian Bagaskara Yang mana striker utama Itu belum mumpuni semua Ingat Dendy bukan striker loh Dia ini winger loh Sementara dari sederet nama-nama lokal tersebut Belum ada yang benar-benar Seperti Bambang Pamungkas Alias bisa diandalkan Jadi ujung tombak utama Timnas Atau seperti Budi Suar Sono Ilham Jaya Kesuma Ataupun Zainal Arif Jadi kami pikir Kalau yang dinaturalisasi ini Striker Kami setuju Asal jangan Back lagi Back lagi Berarti Hasani Abdul Gani Hamdan Hamedan Eric Toho Dan STY Siapin kuping tuh Yang tebal Sebab ini Pasti Nggak akan dibiarin Oleh pala lokal Prats nih Pasti akan semakin Gila nih Protesnya Lalu bagaimana nih Dengan kiprah Timnas kita Di Piala Asia Nanti Mampukah lolos Apa enggak nih Lawannya berat-berat Loh Jepang Vietnam Irak Kami pribadi Nggak mau meramar-ramal Sebab kami ini Bukan peramal Kami cuma Pelayar Alias Mencetin Layar HP Kita ambil Ramalan dari Dua pengamat Sepak bola Handal aja ya Yang satu STY sentris Dan yang satu Anti STY Yang ini antara Justinus Laksana Alias Coach Justin Dengan Ramalan Tommy Welli Alias Bung Toel Menurut Coach Justin Indonesia bisa lolos Di fase grup Meskipun Coach Justin Ini gak yakin Indonesia bisa juara grup Apalagi Juara Piala Asia Minimal Lolos lah 16 besar Itu udah Rekor tersendiri Sebab belum pernah Indonesia lolos Fase grup Piala Asia Kita punya peluang Oh ya Untuk jadi run-rap Kita juga gak jelek-jelek Aman We made progress Di bawah Sintayung Gue lebih percaya Sintayung sih Jujur aja Alasan Coach Justin Kenapa Indonesia Ini bisa lolos Fase grup Sebab melihat Dari sisi Kekuatan Squad Timnas kita Saat ini Yang sudah Banyak di CCP Pemain Naturalisasi Meskipun Kelemahan utama Timnas saat ini Ada di Sektor serang Tapi menurut Coach Justin Sebagai bangsa Indonesia Atau sebagai Warga Indonesia Mau siapapun Pemain dan pelatihnya Selama dia ini Membawa Nama Merah Putih Ya wajib Didukung Apapun Hasilnya Sementara Ramalan Bung Toel Nasib Indonesia Di Piala Asia Ini Akan Gagal Total Bahkan Jadi Juru Kunci Tanpa Raih Satu Poin Pun Alasannya Lawan Lawannya Sangat Berat Apalagi Toel Ini Berkaca Pada Kualifikasi Piala Dunia Yang Dibantai 51 Oleh Irak Dan Hanya Bermain Imbang 1-1 Lawan Tim ASEAN Filipina Berat Irak Vietnam Jepang Urutannya Berat Apalagi Dengan Performa Terakhir Lawan Irak Kalah 15 Bahkan Sejak awal Bung Toel Ini Udah Pesimis Indonesia Ini Akan Berbicara Banyak Dari Persib Bandung Perkara Ganti Tanggal Lahir Jadi Rame Cuy Ya Gara-gara PT PBB Menetapkan Perubahan Tanggal Lahir Persib Dari 14 Maret 1933 Menjadi 5 Januari 1919 1919 Wih Rame Nih Ada Yang Nggak Setuju Cuy Aspro PSSI Kota Bandung Lakukan Protes Keras Pada PT LIB Bahkan Mengaku Ya Akan Menuntut Ke Pengadilan Cuy Buset Dalam Acara Konsolidasi PSSI Kota Bandung Ketua Aspro PSSI Kota Bandung Yoko Angga Surya Secara Tegas Menolak Perubahan Tanggal Lahir Persib Yang Disinyalir Ini Tak Ada Fakta Yang Real Sebab Dalam Penyelidikan Yang Dilakukan Unpad Kemarin Tak Melibatkan Aspro Kota Bandung Askot Kota Bandung Bersama PS Alias 36 Perkumpulan Sepak Bola Yang Akunya Merasa Ikut Andil Pembentukan Persib Merasa Dihianati Sebab Mereka Merasa Berjasa Dalam Lahirnya Persib Askot Dan PS Ini Kekeh Jika Persib Ini Lahir Tahun 1933 Sebab Persib Ini Katanya Gabungan Dari BVIB Dan PSIB Yang Digabung Menjadi Persib Di Tahun 1933 Yoko Mengancam Jika PT PBB Tetap Mensahkan 5 Januari 1919 Ini Sebagai Hari Lahir Persib Maka PT PBB Harus Tinggalkan Persib Dan Klub Ini Berganti Nama Dan Bukan Lagi Persib Kami Pribadi No Comment Dan Gak Mau Ikut Campur Soal Ini Sebab Kami Bukanlah Orang Yang Berkomenten Di Bidang Hal Ini Kami Cuma Mau Sedikit Komentar Buat Pak Topik Ini Cuma Komentar Aja Kan Pak Topik Bilang BIVB Ini Bukan Persib Sebab BIVB Ini Kan Udah Bubar Gak Tau Kemana Bubarnya Dan Digantikan Oleh PSIB Barulah Jadi Persib Nah Kalau BIPB Ini Bukan Persib Berarti Persib Boleh Ganti Logo Dan Nama Kan Yang Mendirikan PSSI BIPB Bukan Persib Gimana Berarti Kalau Gitu PT BBB Berhak Atas Semuanya Atas Persib Saat Ini Saham Persib Dimiliki PT BBB Nah Gimana Itu Intinya Yang Kami Tangkap Dari Pembicaraan Dikonsolidasi Ini Seolah Beranggapan PT PBB Yang Mengakuisisi Persib Di Tahun 2009 Silam Dianggap Lupa Pada 36 PS Di Bandung Sebab Sebelum Persib Ini Diakuisisi Oleh PT PBB 36 PS Ini Masih Mendapatkan Kucuran Dana Dari Persib Sebagai Dana Kompensasi Pada Klub Pendukung Persib Tapi Yantahlah Kita Tunggu Saja Seperti Apa Kelanjutannya Cuma Yang Kami Garis Bawahi Adalah 7 Klub Pendiri PSSI Saat Mendirikan PSSI Tak Ada Satupun Yang Pakai Nama Seperti Yang Dipakai Sekarang Persija Saat Mendirikan PSSI Pakai Nama VIJ Sementara Nama Persija Sendiri Baru Dipakai Di Tahun 1950 Tapi Persija Tetap Pakai Tanggal Lahir 1928 Seperti Tanggal Lahir VIJ Lalu Persebaya Saat Mendirikan PSSI Itu Masih Bernama SIVB Sebab Nama Persebaya Sendiri Baru Dipakai Di Tahun 1943 Tapi Persebaya Tetap Memakai Tahun 1927 Sesuai Tanggal Lahir SIVB PSIM Jogja Saat Mendirikan PSSI Itu Masih Bernama PSM Mataram Dan Baru Berganti Nama Menjadi PSIM Jogja Itu Di Tahun 1930 Tapi Hingga Saat Ini PSIM Jogja Tetap Memakai Tanggal Tahun 1929 Sebagai Hari Lahir PSM Madiun Saat Mendirikan PSSI Itu Masih Bernama MVB Dan Baru Nama PSM Madiun Ini Itu Diganti Di Tahun 1932 Tapi Hari Lahir PSM Madiun Tetap Mengikuti MVB 1929 Dan PPSM Magelang Saat Mendirikan PSSI Masih Bernama IVBM Dan Baru Memakai Nama PPSM Magelang Itu Tahun 1934 Tapi Tanggal Tahun Lahir Mereka Tetap Sama Seperti IVBM 1913 1913 Artinya Apa 6 Dari Pendiri PSSI Itu Tidak Ada Satupun Atau Semua Pendiri PSSI Tidak Ada Yang Memakai Nama Seperti Sekarang Tapi Tanggal Lahirnya Tetap Mengikuti Tanggal Lahir Atau Tahun Lahir Seperti Yang Pernah Mendirikan PSSI Nah Untuk Persib Jika Yang Mendirikan PSSI Itu Bernama BIVB Maka Kita Lihat Tahun Berapa BIVB Ini Lahir BIVB Lahir Tahun 1923 Yang Artinya Jika Seharusnya Mengikuti Yang Melahirkan PSSI Harusnya Persib Pun Ngikutin Lahirnya BIVB Yani 1923 Ini Cuma Apa Asumsi Dan Pendapat Kami Saja Loh Ya Os 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 Os